Tidak juga ada tercatat di Alkitab bahwa ada setan Kristen Kalau di Al-Quran memang ada namanya jin, jin Islam Ya tentu mungkin selain jin Islam, jin kapir Jin kapir itu berarti jin yang bukan beragama Islam Sedangkan di Kristen, itu tidak ada istilah setan Kristen Kenapa saya tahu? Ya karena dulu kan saya di Islam Jadi tidak ada itu yang namanya setan Kristen di Al-Quran Tapi kalau jin Islam memang ada, jin kapir ada Ini pikiran banyak orang Kristen, Tuhan berkati kita, mencukupi kita, sukses, berhasil Itu bukan Yesus itu, Yesus itu merenggut kita untuk keluar dari dunia Tapi selama ini kan orang memuji-muji Yesus yang baik, bertata dan semuji-pujian Nanti kita pulang tidak sama seperti datang, Tuhan beri jalan keluar, pertolongan Itu itu jin yang namanya Yesus, bukan Yesus yang benar Itu jin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, berjumpa kembali di bintang mu'alaf channel Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat Di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat, kali ini kita akan tampilkan dua buah statement yang saling bertolak belakang Statement siapa? Statement dari pendeta Risulilupis versus statement dari pendeta Erastus Sabtono Karena tidak ada keyakinan kita Dan tidak juga ada tercatat di Alkitab bahwa ada setan Kristen Kalau di Al-Quran memang ada namanya jin, jin Islam Ya tentu mungkin selain jin Islam, jin kapir Jin kapir itu berarti jin yang bukan beragama Islam Sedangkan di Kristen Itu tidak ada istilah setan Kristen Kenapa saya tahu? Ya karena dulu kan saya di Islam Jadi tidak ada itu yang namanya setan Kristen di Al-Quran Tapi kalau jin Islam memang ada Jin kapir ada Jin kapir ya termasuklah mungkin Jin-jin yang lain yang agamanya bukan Islam Jadi jin ini punya agama saudara Tapi kita tidak mempercayai bahwa setan punya agama Makanya Yayawaloni ini Yang pertama bodoh, yang kedua ngaur, yang ketiga itu sudah menghina Kali ini pokok pembahasan adalah tentang jin, setan, iblis, gendruwo Dan bahkan mungkin makhluk-makhluk halus yang lain ya Di sini baru saja kita dengarkan pendeta Risululubis mengatakan Tidak ada jin di dalam Kristen Tidak ada jin di dalam Alkitab ya Tetapi ternyata ada iblis yang mencoba Yesus Di dalam Alkitab kepunyaan pendeta Risululubis Matius 4 nomor 1 sampai 11 Maka Yesus dibawa oleh roh kepada ngurun untuk dicobai iblis Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam Akhirnya laparlah Yesus dan seterusnya Nah sahabat sekarang pertanyaannya Iblis yang mencoba Yesus tersebut Beragama apa? Beragama Kristen kah? Beragama Islam kah? Kalau kita di dalam keyakinan umat Islam Dan tidak diciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepada Allah Jadi sama halnya Jin itu juga makhluk Allah Ciptaan Allah Sebagaimana manusia Ada yang beriman ada yang kafir Jin juga seperti itu Ada yang beriman dan juga ada yang kafir Dan disinilah letak kehiranan daripada si pendeta Risululubis Yang ngaku mantan Islam Tetapi tidak tahu ajaran di dalam agama Islam Tetapi dia sendiri lupa dan bahkan menutup-nutupi Ternyata di dalam Alkitab kepunyaan Risululubis Ada iblis Bahkan iblis tersebut mencoba Yesus Coba Risululubis jawab ya Beragama apakah iblis yang mencoba Yesus tersebut Mau kau cari dalilnya di dalam kitab suci bibelmu Wahai pendeta Risululubis Tidak akan kau temukan Tetapi yang jelas Ada tertulis disitu Yesus dicobai oleh iblis Nah sahabat kita akan Tampilkan juga sebuah statement Yang juga sangat menohok ini ya Ini video adalah video saya ambil dari channel Risululubis Yang akan direaksen ya Video dari pendeta Erastus Sabdono Yang rencananya akan direaksen oleh Risululubis Ternyata justru disini Menampol pendeta Risululubis sendiri Tanggal 14 Dan Yesus tinggalkan Allah Bapak Ini pikiran banyak orang Kristen Tuhan berkati kita Mencukupi kita Sukses Berhasil Itu bukan Yesus itu Yesus itu merenggut kita Untuk keluar dari dunia Tapi selama ini kan Orang memuji-muji Yesus yang baik Bertata desuji-pujian Nanti kita pulang tidak sama seperti datang Tuhan berjalan keluar Pertolongan Itu itu jen yang namanya Yesus Bukan Yesus yang benar Itu itu jen yang namanya Yesus Bukan Yesus yang benar Itu jen Itu kuasa gelap yang namanya Yesus Itu bukan Yesus yang asli Itu kuasa gelap yang diberi nama Yesus Yesus yang benar bukan begitu Yesus yang benar berkata tinggalkan semua Bersamaku Seperti aku mengosongkan diri Kosongkan dirimu Itu baru Yesus yang benar Nah sahabat setelah kita mendengar statement dari pendeta Erastus Sabdono ya Tidak perlu saya ulang statementnya Karena di video sudah saya ulang ya Tidak perlu saya tirukan Tetapi yang jelas tamparan keras bagi pendeta Risululubis Yang di awal menyindir-nyindir katanya ada jin Di dalam agama Islam Ada jin muslim Ada jin kafir Di dalam Al-Quran Seperti itu kan Kata pendeta Risululubis Tetapi dia sendiri lupa Dan tidak tahu Ternyata di dalam bibel Kepunyaannya Justru ada iblis Yang mencoba Yesus Yang notabene Yesus yang disembah oleh pendeta Risululubis Ya begitulah niat hati dari si Risululubis ini Ingin menyerang keimanan umat Islam Tetapi dia sendiri tidak mempunyai dasar tentang itu Walaupun Risululubis ini di berbagai kesempatan Dia selalu mengaku Sebagai mantan Islam Tetapi tentang ayat Dia tidak tahu Dan bahkan Dia tidak tahu Di dalam bibelnya Ternyata ada Bahasan atau topik yang lebih parah Daripada apa yang ia gunakan Sebagai senjata Untuk menyerang keimanan umat Islam tersebut Yaitu baru saja Risulubis ketampol oleh statement Dari pendeta Erastus Sabdono Oke sahabat terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Jazakumullah Khairan Khasiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton